Pemimpin Front Pembela Islam, FPI, Rizik Syihab, menyambangi Komisi 3 DPR RI yang mengadukan laporannya ke Bapak Spori soal Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Carlian, dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iryawan. Selasa pagi, Rizik Syihab mendatangi Komisi 3 DPR sebagai tindak lanjut laporannya terkait Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Anton Carlian. Selain meminta agar Kapolda Jabar itu diperiksa, Rizik juga minta kejelasan soal siapa yang memberikan izin kepada Kapolda Jabar untuk menjadi pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, Gmbi. Rizik menduga Kapolda Jabar mengerahkan masa Gmbi untuk menghadang ia dan pendukungnya. Agar Kapolda Jawa Barat diperiksa. Diperiksa karena satu, telah menjadi ketua pembina dari gerombolan preman yang menamakan dirinya LSM Gmbi. Kami minta ini untuk diperiksa karena ada undang-undang yang melarang. Tidak yang melarang polisi itu untuk duduk di jabatan di luar kepolisian, kecuali kalau sudah mengundurkan diri atau pensiun. Tudingan Rizik Syihab dibantah oleh Irjen Pol Anton Carlian. Kapolda Jawa Barat ini menegaskan, status dirinya sebagai pembina di Ormas Gmbi tidak melanggar aturan kepolisian. Menurutnya menjadi pembina di suatu organisasi sudah menjadi hal biasa bagi seorang pejabat. Pembina itu boleh karena di luar struktur. Agar apa? Agar organisasi-organisasi tersebut baik beradab dan mengedepankan nilai-nilai kearifan serta Pancasila. Justru yang mengkong-mengkong, kudu dibenarkan. Tidak hanya Irjen Pol Anton Carlian, Rizik juga mengaku telah melaporkan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iryawan pada 16 Januari lalu. Rizik mengaku memiliki bukti video rekaman Irjen M. Iryawan memprovokasi Laskar FPI untuk menghadang masa himpunan mahasiswa Islam. Saat itu Iryawan menginstruksikan jajarannya agar menembakkan gas air mata pada aksi 4 November 2016 di depan Istana Negara.